Kita agak informasi lain pemerintah gelaran MotoGP di Mandalika. Diakui banyak pihak masih banyak kekurangan. Bahkan hingga acara selesai, dimana ratusan penonton terlantar hingga tengah malam akibat busta kunjung datang. Gubernur NTB meminta maaf akan hal ini, meski mengaku hal tersebut wajar terjadi mengingat tingginya jumlah tamu dan penonton yang datang. Gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika tidak sepenuhnya lancar. Setelah menyajikan race yang seru dengan Miguel Oliveira sebagai juara, persoalan muncul saat penonton bubar. Perhibuan penonton terlantar akibat bus gratis untuk membawa penumpang tak kunjung datang. Selain penonton yang membludak, bus yang tersedia juga terbatas. Apalagi bus-bus tersebut terjebak macet. Banyak penonton yang memilih berjalan kaki hingga lebih dari 3 km agar bisa menuju ke tempat parkir timur dan barat yang begitu jauh. Banyak penonton menunggu bus lebih dari 2 jam hingga tengah malam. Tidak ada penjemputan bus. Kenyataan jantinya banyak. Jadi seperti ini, kami sangat mengecewa. Kami datang jauh-jauh dari Kalimantan membayar 2.500.000 per tiket per orang. Tapi nyatanya kami ditelantarkan dan kami jalankan. Sampai sekarang kami belum ada jemputan dan harus kemana. Akibat kekurangan ini, Gubernur NTB meminta maaf meski menilai hal tersebut wajar terjadi. Jumlah tamu dan penonton yang datang melampaui perkiraan. Tapi kita tidak menyangka kendaraan pribadi dan lain sebagainya sebanyak itu. Jadi kalau ada antusiasme yang hari ketiga, apalagi yang tadinya kita saksikan di TV ada di depan kita, wajar kemudian membudak seperti itu. Sehingga bus yang seharusnya mampu mengantar penumpang cepat, harus balik lagi karena macet itu kan jadi terlampar. Apalagi kalau ada yang macet di tengah jalan akhirnya menambah jumlah jatuh. Ia mengakui gelaran MotoGP Mandalika masih banyak kekurangan, mulai dari penukaran tiket hingga akhir acara, dan akan melakukan evaluasi menyeluruh. Dari Mataram, Fimka Andini, melaporkan. Terima kasih telah menonton!